Masyarakat wajib berhati-hati saat hindak menyeberangi perlintasan kereta. Secara hukum, aturan kendaraan melintasi perlintasan kereta sudah diatur tegas dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan LIUAJ. Pasal tersebut berbunyi pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi kendaraan wajib 1. Berhenti ketika sinyal sudah berbunyi. Palang pintu kereta api sudah mulai ditutup dan atau isyarat lain. 2. Mendahulukan kereta api. 3. Dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel. Terdapat sanksi bagi pengendara yang melanggar aturan tersebut dijelaskan dalam Pasal 296 Undang-Undang yang sama. Pengendara yang melanggar aturan sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 114 akan dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000.